hai 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 Nah itu dia Halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang kembali di channel dadi otak atik nggak di otak atik kasih kali ini dadi otak atik ingin membahas tentang aku apa laras-laras jawara predator manis kemarinnya jawara predator laras standar dari pabrik sebelum beli ya kawan-kawan jangan berharap lebih karena laras jawara predator ini saya nggak recommended terserah ya yang video review-review lain bilang wah larasnya gini-gini-gini bagus ini gini-gini kalau opini saya pribadi laras ini low quality alias kualitasnya buruk kenapa saya bilang kualitasnya buruk karena bisa dilihat dari alur-alur larasnya yang tergolong sangat kasar pembuatannya juga Hai saya kira dengan alat yang Hai alat yang bukan khusus untuk membuat alur-alur laras kayaknya kikir yang dimodifikasi sebagi untuk menjadi alat pembuat alur laras kayaknya kayak gitu karena saya melihat grup dan juga lainnya itu Hai bukan dari alat khusus ya kayak kikir yang dimodifikasi menjadi alat pembuat alur laras Hai jadi sangat jelek hasilnya kenapa saya belak-belakan seperti ini ya Hai memang seperti apa-apa adanya kalau saya review ya nggak menjelekan sebuah produk atau apa namanya Hai ya istilah Hai sebuah merek lah kayak gitu tapi memang ini kenyataannya seperti itu laras ini sangat enggak jelek kalau saya bilang dari apa hasil kuratan mimis dan juga bisa dilihat secara mata telanjang itu larasnya kruf dan lainnya itu kasar enggak sebagus Hai aduh keras banget ini bro enggak sebagus laras-laras A2s kayak A2s nggak mendingan lah A2s daripada ini Hai inilah ras dengan alur 12 tapi guratan pada pingisnya menjadi 24 kok bisa begitu karena bagian gurusnya dia tidak rata ada sedikit Hai apa namanya kayak hai 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 gunungan enggak bisa bilang kalau saya bilang ya kanan kirinya ada ada gunungan jadi hasil kuratannya itu itu tidak terlalu bagus kita coba satu Hai teman saya masukkan Hai ini sudah saya poles berhari-hari Mas Bro setiap habis kerja kalau ada waktu saya poles berhari-hari Hai nah kayak gini hasil Hai kuratannya Hai dulu nggak bisa fokus ya Hai nanti kita lihat dari kamera belakang aja kalau kamera depan kayak gini nggak bisa fokus ini agak mendingan kemarin malah lebih jelek hasil kuratan ke apa namanya ke nginisnya Hai untuk akurasi Hai ini saya juga nggak bilang bakalan bagus ya walaupun saya belum lakukan tes karena saya enggak ada teleskop saat ini masih dipinjem sama orang entah itu dipinjem atau kenapa tapi kenyataannya enggak dibalikin sama sampai sekarang kita lihat eh hasil kuratannya kemimisnya saya pindah ke kamera depannya oke kita akan tes hasil dari kuratannya kita ambil satu mimis Hai dosa yang enggak bisa apa namanya fokus Oke belum ada apa namanya kuratannya kita kasih masuk dulu Dor Es dot hai 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 Oke jatuh the i nah itu dia ID larasi ini cukup lebar ya setelah saya apa namanya leping lihat seperti ini hasilnya ini pun agak mendingan, kemarin malah parah nah ini adalah alur laras bagian depan nampak depan semoga bisa terekam jelas di kamera, sebentar saya zoom lihat seperti itu ya land dan juga groove nya tidak rata kanan kiri atas bawah ada yang tebal, ada yang tipis susah fokusnya mas bro ini bisa jadi salah satu acuan mau beli unit yang murah tentu ya kualitas juga jangan terlalu berharap lebih karena memang unit pabrikan ya memang seperti itu ya pasti ada kekurangannya memang kelebihannya ya udas yang berdural serombong juga dural dengan cincin laras yang cukup keren popor juga keren kalau saya bilang standar hunting tapi ya untuk akurasi memang butuh banyak proses 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 poles sana sini agar unitnya lebih sesuai keinginan kita ini sudah saya kasih selfie dan sedikit karet ban agar lebih rapet jadi dipompa ditembakkan tahan laras bagian depan dan anginnya nggak keluar nggak merempes karena udah rapet oh iya saya belum bisa melakukan tes akurasi ya karena kendala teleskop masih dibawa orang belum jelas nih nanti kayak apa karena untuk tes akurasi kurang after rasanya kalau nggak pakai teleskop dan juga mounting kamera biar kelihatan jelas hasilnya tapi memang predisi saya sih untuk akurasi nggak terlalu bagus lah di cara 20-25-30 meter tapi itu sudah cukup kalau buat saya 30 meter bisa grouping tutup botol aqua itu aja udah bagus untuk hunting menurut saya pengennya sih ganti laras mas bro cuma ya mikir-mikir lagi lah kalau cuma untuk berburu-buru jarak dekat aja kok ya karena saya memang hobi long rank karena saya hunting itu bukan untuk gaya-gayaan adu skill kemudian adu akurasi senapan saya murni bikin judo hunting itu untuk nyari lauk dan juga hiburan buat saya sendiri terutama ya nyari lauk memang jadi nggak terlalu adil lah senapan harus gini harus gitu intinya adalah powerful akurasi cukup untuk jarak target sekian kemudian mimis juga nggak terlalu bagus-bagus juga ya mimis kardusan kayak CBS 12 gram ini nggak rapi yang penting bisa membedil kalau saya bilang gitu daripada gabut cari hiburan nyari lauk Alhamdulillah kalau dapat lauk ya salah satu rezeki yang halal kenapa saya bilang halal enggak nyari milik orang ya oke terima kasih ya sudah menonton video review singkat tentang kualitas laras jawab predator tadi semoga dalam waktu dekat saya bisa bikin video hunting dengan apa namanya dengan apa sesuatu yang baru lah semoga saja amin soalnya kamera HP ini HP yang saya pakai ini juga sudah ketinggalan zaman HP kentang masalahnya sudah lemot minta ganti baru ya semoga bisa ganti baru amin oke terima kasih sudah menonton video jadi otak atik nggak ada otak atik kasih selama sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati